KPU Moro Jambi meminta tanggapan masyarakat terhadap 467 bacalek yang telah diumumkan sebagai daftar calon sementara. Sejauh ini, KPU belum menerima pengaduan dari masyarakat tentang bacalek yang diumumkan. Hingga di batas akhir pengumuman bakal calon legislatif pada 23 Agustus 2023 kemarin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi belum menerima aduan atau tanggapan dari masyarakat tentang kelengkapan persyaratan bacalek yang diumumkan oleh KPU, baik melalui media televisi, media cetak, maupun website KPU. Divisi Teknis Penyelenggara KPU Moro Jambi, Arisno mengatakan, KPU masih menerima tanggapan masyarakat tentang 467 bacalek yang dinyatakan memenuhi syarat atau masuk sebagai daftar calon sementara. Tanggapan masyarakat ini akan berakhir pada tanggal 28 Agustus mendatang. Sampai saat sekarang ini, mulai dari pengumuman itu dari tanggal 19 kemarin sampai tanggal 22 ini, Alhamdulillah tidak ada pengaduan atau pengaduan masyarakat yang masuk di kami maupun dari yang lain, dan juga ini hari ini hari pengumuman terakhir, tanggal 23, tapi tanggapan masyarakat kami tunggu sampai tanggal 28 Agustus ini. Masih kami tunggu, kalau memang ada tanggapan masyarakat ya langsung ke KPU langsung kan tanggapan masyarakat. Sampai saat ini tidak ada. Selain dapat melaporkan langsung di kantor KPU Moro Jambi, masyarakat juga diperbolehkan untuk menyampaikan tanggapan melalui PPS yang ada di masing-masing desa. KPU mengingatkan kepada masyarakat, aduan atau tanggapan yang dapat ditindaklanjuti oleh KPU harus berbentuk tertulis. Artinya, pengaduan secara lisan yang disampaikan masyarakat tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPU Moro Jambi. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.